Baik, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, salam sehat selalu dan tetap semangat. Pagi ini saya ingin menjelaskan mengenai obat kumur untuk sariawan. Di sini saya membawa merek dagang Sanorin. Sanorin, jadi obat ini digunakan untuk membantu mencegah sariawan. Mencegah sariawan dan satu lagi untuk mempercepat penyembuhan sariawan. Bisa juga untuk peradangan pada gusi, akumulasi flek pada rongga mulut. Juga untuk pengobatan tukak traumatik pada orang yang memasang kawat gigi. Jadi Sanorin ini, obat kumur ini tidak boleh ditelan. Sanorin ini tersedia dalam dua varian. Ada yang warna biru 0,02%, maksud saya 0,025% dan yang hijau 0,1%. Jadi untuk dosis dari Sanorin ini, obat kumur ini, kumur-kumur 10 ml larutan selama 1-2 menit. Ya, kumur-kumur 1-2 menit. Setelah itu, gunakan secara teratur 2 kali sehari. Sehabis menggosok gigi. Ya, jadi ini sangat bagus untuk yang biru mencegah sariawan dan yang hijaunya untuk mempercepat penyembuhan sariawan. Nah ya, disini sudah dijelaskan. Ini sangat bagus, sangat baik. Jadi, untuk kontraindikasi dari Sanorin ini, Jangan digunakan untuk pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap komponen obat kumur. Ya, tidak dianjurkan. Selain itu, untuk perlu diperhatikan, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pasien selama menggunakan obat kumur ini, Sanorin ini, obat kumur ini terasa lengket di mulut. Jadi, itu dia salah satunya yang perlu diperhatikan. Dan, efek samping dari Sanorin ini, sampai saat ini, belum ada laporan, efek samping obat kumur ini. Meskipun begitu, perlu diwaspadai adanya reaksi hipersensifitas. Terutama bagi orang yang alergi proteinung gas. Baik, demikian penjelasan singkat saya mengenai obat kumur untuk saryawan dan penyembuhan saryawan Sanorin. Obat kumur Sanorin ini dapat diperoleh di apotik dengan harga yang warna biru 0,025 persen, lebih kurang Rp12.000 dan yang Sanorin 0,1 persen, Rp15.000. Baik, jika ada pertanyaan, silakan coret-coret di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap semangat.